Intro Untuk kali ini kita mau bikin tutorial simple cara membuat quotes atau text di aplikasi Pixelab Nah sekarang kita langsung aja kita klik new text Kita ke AA aja langsung di edit Klik edit ya Kemudian new textnya ini bisa diganti Oke setelah ini klik ok Dan kita pilih font new dulu Fontnya terserah kalian ya mau apa Kalau saya pakai ini author one regular Klik ok Kemudian Kita atur di tengah-tengah dulu Klik relative position Seperti ini Kita perlu atur dulu mungkin ya Tinggal ditarik textnya aja Oke Kita atur lagi Nah setelah kita bikin text Kita untuk langkah kedua Kita mau mewarnai textnya Jadi tinggal klik aja color Nah disini kalian bisa lihat Ada di bagian selection Disini kita bisa memilih bagian text mana Yang bisa kita warnai Tinggal gerakan aja bagian yang biru ini ya Untuk disini saya mau Mewarnai cuma bagian tengah yang something to ini Seperti ini ya Jadi kita block aja di bagian yang mau kita warnai Setelah itu kita klik color yang atas ini Pilih warna yang mau kamu pakai Disini kamu pakai yang kuning Nah seperti ini Oh iya disini kalian bisa membuat Warna lebih banyak dari ini ya Oke setelah Kita mau warnai text Untuk step yang selanjutnya Kita bikin stroke Mau beri stroke Tinggal klik stroke Klik enable Kemudian untuk stroke nya disini kan ada hitam Kita pilih hitam Kalian bisa pilih warna yang lain ya Selain hitam bisa tinggal pilih yang ini Bagian sini Untuk Stroke nya kita Ke Angka 6 Oke Setelah ini kita Klik Centang Dan kemudian Klik bagian ini Yang segi 4 tumpuk Kemudian klik transparent Setelah ini kita save dulu ya Nanti kita pakai lagi yang Text nya yang ini Kemudian Setelah ini Kita hapus dulu yang ini ya Kita hapus dulu project yang ini Nah setelah ini Kita klik tanda plus lagi Click from gallery Dan kita tambahkan Cash yang baru saja kita Simpan tadi Ya disini Setelah ini kita mau Kasih Stroke ya Langsung kita kasih stroke Stroke nya kita enable Untuk Size nya Weight nya ini Kita bisa langsung kasih Kok angka 15 15 15 atau 16 Is ok Tinggal klik Centang Setelah ini Kita ke Bagian Relative size Disini kita tarik ke Angka 100% Kita klik centang Kemudian kita baru ke Relative position Jadi biar pas Setelah ini Nah setelah ini Kita baru save Save to gallery Dan setelah ini Kita bisa langsung Ke aplikasi Kinmeister Untuk membuat Efek gelombang Sekarang rasio Kita pilih Satu Banding satu Klik media Kita tambahkan Background nya dulu Hitam Oke Sekarang untuk Durasi Bisa ditambah Setelah ini Klik layer Klik media Klik yang Text yang baru saja kita Save tadi Kemudian kalian tinggal Klik Tanda ini Jadi biar Full layer Nah seperti ini Kita panjangin dulu Setelah ini Kita klik layer Kalian klik Effect Nah disini Saya sudah Mendownload Effect Wave Wrap 2.0 Kalau kalian ingin Mendownload Effect yang ini Kalian tinggal Klik get more Kemudian Dicari Di bagian Effects Oke Sekarang kita langsung Aja klik Tan klik Efeknya Klik wave Wrap Ini Kemudian kita Panjangin dulu Kemudian kalian klik Setting Sini kan Untuk mengatur Frekuansinya Untuk yang X Bagian frekuansi X Ini bisa Di 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 angka 0 Ini yang X Amplitude 2 juga Bagian 0 Untuk frekuensinya Ini bisa Diturunkan Mungkin ke Angka Oke Mual 18 Nah Untuk yang Bagian Y Amplitude Tuduhnya Turunkan Juga Mungkin Lebih Kecil Lagi Oke Sekitar Ini Untuk Speednya Saya Mau Ganti Ketiga Atau Dua Boleh Nah Sekarang Kita Bisa Play Seperti Ini Contohnya Gelombangnya Halus Nah Setelah ini Kalian bisa Tambahkan Audio Tambahkan Audio Oke Setelah selesai Tinggal Di Save Oke Setelah selesai Tinggal Di Save 이다 � Sampai Altyazı 欠